Dalam rapat kemarin sudah mengerucukan Macawapres isunya salah satunya Bukovipa. Kalau PAN sendiri menganggap bahwa sosok Bukovipa yang juga dekat dengan Pak Prabowo ini mampu melengkapi Pak Bowo nggak di kontes Sipil Pres 2024? Ya kalau yang diusulkan itu pasti hebat. Nggak mungkin kalau nggak hebat yang diusulkan dah nggak mungkin. Ada Bukovipa sekarang. Nah kami kalau PAN ya Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir dicatat. Nah Pak Erick Thohir ya. Nanti yang lain silahkan mengusulkan. Nah nanti kita kan sudah mulai didiskusikan. kan mau menang. Ini kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Ya di koalisi kami itu penuh kekeluargaan. Penuh persudaraan. Dan musyawarah mempakaian itu insya Allah tersapai. Pak kemarin malam itu ada deklarasi sama Wibang Prabowo Gibran. Apakah nama Mas Gibran ini sudah redup atau ini justru mau dibangkitkan kembali menjadi pendampingnya Pak Bowo bersanding dengan nama Bukovipa dan Pak Erick. Atau seperti apa sih Pak? Nah Gibran itu anak muda. Wali kota sukses. Ya kan? Jadi kalau ada yang mengangkat namanya kan Wah bagus. Pantes. Wajar gitu ya. Gak mengapa ini sebagai dinasti politik ya Pak? Ya gimana orang kalau politik kan saya putri saya memang suka politik ikut jadi. Masuk politik. Kalau ada pengusaha Nanti ada bapaknya tentara anaknya jadi tentara juga. Ya si tentara. Ya kan bagaimana gitu. Masuknya tentara. Tentai gitu kan. Ada yang bapaknya gubernur anaknya jadi wali kota gitu kan. Saya kira biasa aja demokrasi yang milih rakyat kan. Jadi maksudnya penama Pak Gibran juga dibahas di rapat kemarin Bang yang bersama yang tadi ya? Oh saya yang disebelah Pak Erick. Ya iya ya.